Ya, ternyata dengan kata kunci handigraf, meskipun artinya kerajinan, itu masih terlalu general. Nah, kalau dengan cara ini dirasa terlalu lama dan tidak efektif, biasanya Masta berpikir untuk menggunakan kata kunci yang lebih spesifik. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian para Mastabur dan viewer dimanapun berada yang menemukan channel ini dan masih setia dengan channel Mastab Indonesia. Ya, jadi pada video kali ini Mastab akan membuat semacam video yang memberikan petunjuk atau saran supaya kalian bisa lebih cepat berhasil. Jadi video kali ini itu berkaitan dengan banyaknya pertanyaan, komentar, dan tanggapan yang kalian berikan baik pada saat live streaming, melalui kolom komentar di video, maupun melalui DM di Instagram. Jadi banyak yang bilang, Mastab saya sudah kirim email banyak sekali kok tidak ada yang merespon buyer-nya. Nah, Mastab saya sudah mengikuti tutorial Mastab, kenapa sampai hari ini ternyata tidak ada respon dari semua email yang saya kirimkan. Jadi pertama Mastab ingin mengklarifikasi dulu bahwa tutorial yang Mastab berikan atau yang Mastab buat sebelumnya, seperti yang ada pada video ini, itu menunjukkan bahwa kalau kalian mengikuti tutorial seperti yang Mastab sarankan, itu peluangnya lebih besar dibandingkan kalau kalian tidak mengikuti langkah-langkah tutorial seperti yang Mastab lakukan. Jadi bukan jaminan bahwa 100% email akan di respon oleh buyer, karena banyak variable lain yang harus kalian perhatikan. Contoh yang Mastab lakukan melalui tutorial video tersebut, sudah menerapkan prinsip-prinsip supaya mendapatkan respon dari calon buyer email-nya. Nah, jadi yang pertama secara ringkas adalah kalian harus bisa mencari website secara tepat, secara tepat. Jadi, seperti apa caranya? Lihat saja video ini sampai dengan selesai. Oke, banyak pertanyaan yang diajukan oleh para Mastaber ya, meskipun Mastab sudah memberikan video tutorial tentang cara mengirim email supaya mendapatkan respon dari buyer. Banyak di antara kalian, para Mastaber, baik melalui kolom komentar, melalui DM maupun pas live streaming mengatakan, Mastab, saya sudah mengikuti tutorial Mastab mengirim email untuk penawaran ke buyer, tapi kenapa sampai hari ini enggak ada respon? Seolah-olah terkesan bahwa apa yang kalian lakukan itu sia-sia. Dan pemahaman kalian bahwa seolah-olah kalau sudah mengikuti tutorial, itu dijamin pasti akan mendapatkan respon dari buyer. Jadi, Mastab akan mengklarifikasi, pertama, kalian mengikuti tutorial dengan cermat, langkah demi langkah, itu tidak ada jaminan bahwa email kalian akan langsung mendapatkan respon. Yang kedua, kegiatan kalian mengirim email sesuai tutorial akan meningkatkan peluang email kalian direspon oleh calon buyer. Yang ketiga, tentu saja ini membutuhkan sebuah usaha yang konsisten dan tidak mudah putus asa. Nah, untuk membuka peluang semakin besar supaya email kalian itu bisa mendapatkan respon dari buyer, apa yang harus kalian lakukan? Satu, kalian harus mengerti produk kalian istilahnya di dalam bahasa Inggris apa dulu. Itu sebagai kata kunci untuk mencari calon buyer. Misalnya tempat Mastab, itu kan kerajinan. Produk kerajinan, itu kalau bahasa Inggrisnya handicraft. Nah, caranya adalah Mastab mengetikkan kata kunci handicraft. Ini adalah kata kunci produk yang akan Mastab jual. Nah, untuk mencari calon buyer-nya tentunya Mastab akan mencari penjual handicraft. Handicraft store in misalnya USA. Nah, ini artinya Mastab berusaha mencari website-website yang menjual produk handicraft di Amerika. Ya, ingat ini baru langkah awal. Supaya bisa mendapatkan calon buyer yang tepat untuk kita. Prospek kita harus mencermati hasil dari mesin pencarian Google ini. Misalnya ini ya, dari hasil ini Mastab biasanya mencarinya itu mencari website buyer ya. Ya, bukan website marketplace, handicraft. Misalnya seperti ini, dilihat dulu aja. Mayang, mayang. Oke. Jadi, ini adalah website dari hasil pencarian tadi ya. Ini dengan kata kunci yang benar, handicraft store in USA. Jadi, toko handicraft di Amerika. Tapi, kelihatannya harus kita biasakan untuk budaya literasi atau membaca ya. Di sini pasti Mastab akan melihat, mereview website itu ya. Mereview untuk mengetahui apakah, apakah produk dari website ini itu setara atau sesuai dengan produk yang akan Mastab jual. Nah, ternyata dengan kata kunci handicraft saja, itu yang muncul di website ini bukan produk yang sesuai dengan yang Mastab cari. Ya, karena produknya tempat Mastab itu adalah anyaman-anyaman untuk keranjang di sini lebih ke dekoratif. Cari lagi yang lain. Jadi, ingat bukan mencari website dari marketplace, tapi website untuk jual buyer ya. Ya, dicari terus. Dengan kata kunci handicraft in USA. Ini website yang kedua. Mastab lihat, ya. Produk-produknya dulu di cek. Apakah sesuai, tidak. Dengan yang akan Mastab tawarkan, ya. Ya. Kategori dekor, coba. Ya. Ya. Nah, ternyata dari dua website yang ditemukan dengan kata kunci handicraft itu, belum sesuai dengan yang Mastab harapkan. Jadi, biasanya akan Mastab review websitenya, ya. Terutama di bagian produk dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini juga handicraft, tetapi bukan produk yang sesuai dengan produknya Mastab. Jadi, prinsipnya Mastab akan mencari terus sampai menemukan website yang produknya sesuai. Nah, kalau misalnya dengan kata kunci handicraft itu ternyata susah ditemukan, kita harus lebih spesifik, ya. Handicraft itu kan terlalu umum. Mungkin karena Mastab itu produk utamanya adalah keranjang, sebaiknya Mastab menggunakan kata kunci keranjang untuk mencari website yang tepat. Ya, ternyata dengan kata kunci handicraft, meskipun artinya kerajinan, itu masih terlalu general. Nah, kalau dengan cara ini dirasa terlalu lama dan tidak efektif, biasanya Mastab berpikir untuk menggunakan kata kunci yang lebih spesifik, ya. Karena produk terbesar di tempat Mastab adalah anyaman keranjang, makanya Mastab akan menggunakan kata kunci anyaman keranjang sebagai pengganti kata kunci handicraft. Anyaman keranjang itu woven basket. Woven basket, ya. Sekali lagi yang kita cari itu adalah website punya buyer, bukan website marketplace. Nah, misalnya contoh yang container store, ya. Nah, untuk kata kunci woven basket store in USA ini mendatangkan hasil yang cukup mengembirakan, karena ternyata website yang muncul itu produknya paling tidak mirip dengan yang dijual di tempat Mastab, ya. Jadi, syarat pertama untuk melakukan email marketing supaya prospek untuk mendapatkan respon lebih besar adalah mencari website buyer dengan kata kunci yang tepat yang menghasilkan website dengan produk-produk yang mirip dengan kita. Nah, di sini contohnya, handicraft yang dijual itu mirip dengan tempat Mastab. Nah, selalu biasakan budaya literasi membaca-baca websitenya. Nah, perhatikan cermati berapa persen kemiripannya, ya. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa di website ini produk-produknya paling tidak 70% itu mirip dengan tempat kita jual, ya. Seperti ini. Jadi, ini kan contoh-contoh produk yang ada dan dijual juga di tempat Mastab, ya. Nah, ini produk-produk seperti ini dari henseng gondok, ya. Terus ada lagi ini dari printing, ya. Printing. Ya, jadi seperti ini. Nah, setelah yakin begini, ya. Setelah mempelajari produk-produknya seperti ini, ya. Mastab akan mencermati informasi yang terdapat di website ini, ya. Pertama, about us. Kita lihat dulu. Perusahaan ini. Untuk mendapatkan gambaran tentang perusahaan ini, kita harus tahu. Kita baca informasinya. Biasanya ada pada halaman about us atau tentang kami, ya. Nah, kita bisa tahu. Jadi, untuk website calon buyer ini, the container store, itu dia punya toko segini banyaknya. Bayangkan, ya, di Amerika, terutama di Amerika, ya. New Mexico, New York, Georgia, dan lain sebagainya. Jadi, kita tahu. Punya gambaran tentang calon buyer ini, uh. Tokonya banyak. Jadi, peluangnya untuk memberikan order dalam jumlah besar itu sangat mungkin, ya. Terus, yang berikutnya, kita juga harus tahu apakah buyer ini, itu dia produksi sendiri, atau dia melakukan impor produk yang dijual itu, ya. Kita harus tahu service, organization. Redesign service, business solution. Program customer service. Coba kita lihat di contact us, ya. Contact us, contact us, nah. Di halaman contact us, kita juga bisa mencermati, ya. Untuk international sales, itu bisa dikontak dengan format email ini. Ya, terus, ini, untuk mengetahui lokasinya, ini, klik di sini. Terus, tertarik, bekerja di kota restur, klik ini. Mencari toko yang terdekat dengan kita, cari di sini. Ya, dan lain sebagainya. Terus, di sini, kita ada, ada kesempatan untuk melakukan penawaran, ya. Ini, sorry, ya. Jadi, ada bagian di dalam contact us itu yang menyatakan, I have a product to be considered for possible sale at the container store. Jadi, saya memiliki sebuah produk yang mungkin bisa dipertimbangkan kemungkinannya untuk dijual di container store. Nah, kita diarahkan untuk langsung menghubungi buying department. Oke, sebelum dilanjutkan video ini, tutorial atau, ya, bukan tutorial. Nanti kalau misalnya, Master mengatakan tutorial, kalian, Roslu, sudah saya lakukan sesuai tutorial. Bukan. Ini adalah video yang bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada kalian, supaya mendapatkan peluang lebih besar email-email kalian mendapatkan respon dari buyer. Jadi, sebelum video ini berlanjut, silakan berikan dukungan kalian kepada channel Mastab dengan cara memberikan likes, ya. Kepada video-video yang ada di channel Mastab Indonesia. Tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar bila kalian masih bingung, ya, setelah menyaksikan video di channel Mastab Indonesia. Dan kalian juga bisa share video ini kepada teman-teman kalian, para pejuang ekspor atau orang-orang yang berminat dan tertarik pada kegiatan ekspor. Dan tentu saja, untuk bisa memperoleh kesempatan melakukan konsultasi secara interaktif dengan Mastab, subscribe channel ini. Kalau kalian ingin bertanya lewat DM, silakan follow ik Mastab Mastab Underscore Indonesia. Oke, mari kita lanjutkan video ini supaya kalian bisa segera berhasil mendapatkan respon dari buyer. Ya, dari alamat email yang tadi kita peroleh, sudah kita copy email address, kita taruh di to, ya, newproduct newproducts at containerstore.com ya, dan tadi ada subjeknya harus ditulis seperti yang diperintahkan, product consideration seperti ini. Jadi, intinya adalah seperti itu. Nah, email awal yang harus kita sampaikan bukan email langsung kita melakukan penawaran-penawaran produk, kita kirim seperti spam, kita kirim foto, dan lain sebagainya, justru itu akan menjadi kontraproduktif. Etikanya adalah mengirim email, terutama email pertama kali adalah email yang berisi tentang perkenalan. Ya, perkenalan kepada buyer. Ini kita sudah diberi alamat email yang tepat, pihaknya yang kita hubungi, dan kita harus menulis email yang tepat juga. Kalau belum kenal, sudah tiba-tiba kita main kirim-kirim foto, priceless catalog, itu sangat tidak etis, ya. Jadi, sebaiknya kita mengirimkan email yang bersifat email perkenalan dulu. Sekarang, bagaimana komposisi email yang tadi Mas Dab maksudkan? Sebagai email pertama kali yang akan kita kirimkan untuk memprospek calon buyer tersebut. Karena di website buyer tadi kita tidak menemukan nama person-nya siapa, makanya kita harus membuat email ditujukan dengan ungkapan atau istilah yang tepat. Umumnya adalah dear source, ya. Ini adalah apa, pembuka email yang umum bila mana kita tidak menemukan nama definitif person yang akan kita kirim email. Dear source, jadi sebagai ungkapan awal, ya. Terus setelah itu kita memberikan penjelasan kita itu siapa memperkenalkan diri secara singkat, ya. We are nama perusahaan located eh, located at alamat perusahaan F jadi sebutkan nama alamat perusahaan A N Establish in tahun berdiri perusahaan ya. Terus dijelaskan secara singkat setelah nama alamat dan berdiri hour sorry all company company ah company works app home decor production ini karena contoh emailnya adalah yang dibuat mas makanya mas menggunakan home dekor production ya. Nah, ini sebenarnya bisa diganti home dekor production itu dengan produk kalian. Apa? Misalnya kopi, herbs, rempah-rempah atau mungkin misalnya apa furniture dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya ini adalah jenis produk yang dijual ya. Jadi all company works at home dekor production ringing from jadi ini menerangkan ringing from itu menerangkan range produknya apa ya. Basket tree wall decoration and collect people items ya. Jadi di kalimat yang kedua ini mas tab menerangkan bahwa perusahaan mas tab itu bergerak di home dekor produksi home dekor ya. Terus disebutkan jadinya ada keranjang ada hiasan dinding ada barang-barang yang bisa dikoleksi ya. Jadi ini menerangkan perusahaan kita dulu ya. Coincidentally 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 We found your website live on your website over similar collection to hours so it would be great when we could try to supply our our product to your company yeah for your quick reverence of our company and product please find a text brief company profile jadi artinya pada paragraf kedua itu saya menerangkan bahwa secara kebetulan kami menemukan website Anda itu menawarkan produk-produk yang koleksinya sama dengan punya kami jadi akan sangat bagus seandainya kita mencoba untuk menawarkan produk kami kepada perusahaanmu sebagai referensi tentang perusahaan kami dan produk kami silahkan lihat lampiran company profile yang sudah kami berikan jadi nanti kalian para masyarakat sudah menyiapkan company profile untuk di attach di sini gitu ya jadi dimasukkan nanti sebagai attachment ya terus ini sudah jelas ya jadi paragraf pertama memperkenalkan diri ini paragraf kedua itu untuk menjelaskan tujuan dari email ini ya jelas ya paragraf terakhir adalah paragraf penutup ya thank you for your kind attention attention to our short to our intro introductory email and kindly give us your feedback feedback done finally give us your feedback comment after reviewing our company profile sincere way nama penulis email terus dikasih puter nama perusahaan alamat contact number email address ya jadi secara prinsip secara sederhana itu emailnya menjadi seperti ini jadi pertama tadi ya karena kita tidak mengetahui nama person yang kita kirim email ya kita menggunakan yang netral aja di resource dan ini di paragraf pertama itu adalah memperkenalkan diri paragraf kedua itu menerangkan mengenai tujuan kita mengirim email ini paragraf ketiga menerangkan tentang harapan kita untuk mendapatkan feedback dari calon buyer tersebut ya ini merupakan langkah yang bisa para masda berlakukan untuk membuka atau memperbesar peluang mendapatkan respon dari calon buyer jadi secara prinsip komposisi emailnya seperti ini tetapi bukan berarti bahwa kalian harus selalu menggunakan kata-kata seperti ini ya ini merupakan contoh merupakan ilustrasi tentang komposisi kalau kata-katanya bisa diganti sesuai dengan pemahaman kalian sesuai dengan selera kalian ya jadi kalau para maja berperhatikan disini kita mengirim email itu singkat saja tidak ada terlalu lebih ke kanan ke kiri belok-belok berputar-putar tidak straight to the point jadi kita sampaikan kepada calon buyer itu siapa kita apa tujuan kita dan bagaimana harapan kita sudah intinya seperti itu ya jadi jangan sampai nanti kalian itu terlalu lebih mengirim email seperti membuat puisi itu akan menjadi kontraproduktif seperti itu ya jadi komposisi email yang baik yang bisa dijadikan pertimbangan nah tentu saja karena kalian tahu ini adalah kegiatan ekspor diharapkan pembuatan email itu menggunakan bahasa inggris minimal ya dan kaedah-kaedahnya itu juga harus diperhatikan ya jadi mas dah sarankan kalian kalau memang serius ingin mendalami kegiatan ekspor ya improve perbaikilah kemampuan bahasa inggris anda jangan anda serta-merta menggunakan Google Translate ya karena Google Translate itu tidak bisa mewakili penulisan yang baik karena basisnya adalah Google Translate itu hanya terjemahan kata-perkata atau frase pendek tapi kalau kalimat-kalimat kompleks seperti ini rata-rata kurang tepat kalau kita menggunakan Google Translate ya kalau kalian nggak bisa bagaimana caranya ya kalian kan bisa cari teman sahabat saudara yang memiliki kemampuan berbahasa inggris atau minimal kalau memang kalian ingin menggunakan Google Translate itu buatlah translate atau terjemahan secara satu kalimat pendek satu kalimat pendek yang nanti kalian gabungkan supaya tidak banyak melenceng dari tujuan awal mengirim email kepada buyer tersebut oke jadi dari website buyer yang tadi masda contohkan dicari pertama dengan kata kunci handigraf ternyata belum begitu tepat masda mulai mencari dengan kata kunci yang lebih spesifik kemudian menemukan contohnya adalah website dari The Container Store ini setelah dibaca diperhatikan produknya dan di konteks ini ternyata ada satu halaman yang menerangkan bahwa kita bisa menawarkan produk kepada container store dengan mengontak buying department ya disini nanti alamat emailnya bisa dilihat akan muncul dan disitu akan kita kirim ke nah dari apa langkah-langkah tadi ya kita satu harus tahu istilah ya istilah dari produk kita di dalam bahasa inggris untuk kita gunakan di dalam mesin pencari google ya supaya kita bisa menemukan website-website calon buyer yang sesuai dengan produk kita ya setelah kita perhatikan produknya sama kita baca tentang perusahaan itu ternyata dari website itu kita bisa tahu skala dari buyer ini seperti apa dia punya berapa toko dan lain sebagainya ya jadi itu juga sangat berpengaruh kepada calon buyer kita akan merespon atau tidak yang ketiga kita mencari apakah website buyer ini memberikan peluang bagi kita untuk menelakukan penawaran apakah dia mengimpor produk tersebut di buyer yang ini itu ternyata memberikan kesempatan dengan menunjuk alamat email khusus kemudian kita komposisikan email tersebut sesuai dengan contoh yang tadi Masda berikan demikian video singkat mengenai pendalaman materi tentang cara kita supaya membuka peluang lebih besar mendapatkan respon dari calon buyer semoga video ini bisa memberikan pencerahan kepada kalian dan meningkatkan semangat kalian untuk selalu konsisten melakukan email marketing kepada calon buyer yang tepat bukan sembarang buyer kita harus bisa melakukan kegiatan dengan cara yang cerdas smart bukan dengan cara asal-asalan karena keberhasilan hanya bisa diperoleh dengan keuletan dan kesungguhan hati maturnungun bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir dan tentu saja tetap dukung Masda di channel Masda Indonesia dengan cara di like dan di subscribe dan jangan lupa kalau kalian ingin melakukan diskusi interaktif bertanya secara interaktif melalui DM Instagram silahkan follow at masdaf underscore Indonesia sekali lagi maturnungun salam Indonesia